Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Ikhwan Gamer Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membagikan konten tutorial bengkel lagi ya kepada teman-teman sekalian Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua Bagaimana cara meningkatkan tekanan angin pada kompresor ya Tanpa penjang lebar kita langsung masuk ke videonya Di hadapan kita sekarang sudah ada kompresor dengan merek multi pro ya teman-teman Dengan sistem penggerak motor listrik dengan mempunyai silinder piston sebanyak 2 buah ya teman-teman Di sini tekanan kompresor kosong ya Yang di sini bisa kita lihat pada alat ukur tekanan angin pada kompresor ini menunjukkan 0 bar ya bisa teman-teman lihat Oke sekarang teman-teman akan coba kita hidupkan kompresor ini dan kita lihat tekanan maksimum Yang disetting pada kompresor ini berada pada tekanan berapa ya teman-teman Satu dua tiga Oke teman-teman bisa kita lihat bahwa tekanan maksimal yang disetting pada kompresor ini sekarang Menunjukkan angka 5 bar ya ini angka 4 dan ini 6 di tengah-tengah berarti 5 bar Oke bisa kita simpulkan bahwa kompresor ini sekarang teman-teman disetting pada tekanan 5 bar ya Oke teman-teman kita cabut dulu ya stiker dari stop kontaknya Di sini akan kita setting teman-teman Tempat settingannya adalah pada pressure switch ya Ini teman-teman dengan merek levo ya Kita buka dulu tutup dari pressure switch ini Oke teman-teman setelah kita buka seperti ini teman-teman kita akan menemui dua buah Screw ya atau scrub untuk settingan kompresor teman-teman Untuk bagian yang hitam sebelah kiri ini teman-teman ini adalah Scrub untuk mengatur tekanan maksimal Pada kompresor ini ya teman-teman jadi pada tekanan maksimal berapa Kompresor ini akan mati teman-teman Dan untuk scrub yang kedua atau yang sebelah kanan ini Adalah scrub untuk mengatur pada tekanan Rendah berapa kompresor ini akan hidup kembali ya teman-teman Jadi yang kita atur di sini adalah atau yang kita putar di sini adalah Scrub yang sebelah kiri yang berwarna hitam ini ya teman-teman Untuk meningkatkan tekanan maksimal pada kompresor Maka scrub yang berwarna hitam ini kita masukkan ke dalam ya Jadi kita putar searah dengan arah jarum jam Kita putar seperti ini ya Oke teman-teman Kalau sudah diputar seperti ini Kita akan lihat kembali teman-teman jika tadi kompresor Tekanan maksimalnya adalah sebesar 5 bar ya Jadi disetting pada tekanan 5 bar Ketika sudah kita setting scrub yang tadi teman-teman Kita akan lihat sekarang kompresor akan mati pada tekanan berapa ya Kosongkan dulu teman-teman ya Oke teman-teman tekanan sekarang sudah cukup kosong ya Dan kita coba hidupkan kembali kompresor ini Dan kita lihat pada tekanan berapa nanti kompresor akan mati Satu dua Oke teman-teman bisa teman-teman lihat disini Tekanan angin sudah naik sebesar 1 bar ya Dimana awalnya tadi settingannya kompresor ini mati pada tekanan 5 bar Disini atau sekarang kompresor mati pada tekanan 6 bar ya Naik sebanyak 1 bar teman-teman dari sebelumnya Untuk tambahan jika teman-teman merasa kurang tekanan tadi teman-teman Teman-teman bisa memaksimalkan putaran dari Skrub yang berwarna hitam ini teman-teman Untuk dimasukkan lebih dalam lagi ya Supaya tekanan pada kompresor ini bisa dipompa lebih kuat lagi Atau lebih tinggi lagi teman-teman daripada tekanan sebelumnya ya Dan untuk fungsi sebelah kanan ini teman-teman skrubnya Ini digunakan untuk apabila teman-teman ingin menjaga Tekanan kompresor pada tekanan yang tidak terlalu rendah ya Misalnya pada rentang 1 bar di bawah tekanan maksimalnya teman-teman Dia sudah hidup kembali ya teman-teman Maka teman-teman bisa mengaturnya pada skrub yang sebelah kanan ya teman-teman Oke begitu saja mungkin teman-teman tutorial kita pada kesempatan kali ini Saya harap video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya Oke teman-teman apabila teman-teman ada kritik saran dan sebagainya Harap dicantumkan saja di kolom komentar di bawah Dan apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini Harap di klik saja tombol subscribe-nya Agar kita bertemu di video-video seperti ini lainnya Akhir kata saya undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you to the next video Bye bye